Jangan lupa subscribe channel youtube Nyesus Evarista Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa like Serta jangan lupa bagi Di media sosial kalian Selamat menonton Halo semuanya 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 Kembali lagi di channel youtube Nyesus Evarista Pada video kali ini Kita masih akan belajar coding Dengan menggunakan aplikasi grasshopper Tapi Kali ini kita akan belajar tentang Operator javascript Nah sebelumnya Kita akan berkenalan dulu ya Dengan operator javascript Operator itu Dalam pengkodingan Itu adalah simbol yang jika diletakkan Pada dua buah operan Dapat menghasilkan sebuah hasil Nah Di dalam javascript itu ada Enam macam operator Yaitu Operator aritematika Assignment Kemudian ada Relational Logika Bitwise Dan Ternary Oke Sekarang kita ke Grasshoppernya ya Grasshoppernya dibuka Di google Kemudian kita akan Masuk ke Modifier math Jadi disini ada Instruction nya Kita diminta untuk Mengganti 0 in x Sama dengan x Tambah 0 Untuk meningkatkan Nilai dari variable x Kemudian kita ganti 0 in x Sama dengan x Dikurang 0 Untuk Mengurangi nilai dari Variable x Jadi ini Variable x Sama dengan 5 Jadi kita Mengganti 0 ini Dengan angka Sehingga X nya akan Bertambah Jadi 0 ini Coba kita ganti Dengan 4 Oke Kemudian Print x Is Plus x Kemudian X sama dengan X 9 Jadi misalnya Ini 0 ini Kita ganti 8 Nomor 8 X is Now Coba kita Runcode Oke Berhasil ya Jadi nilai x Nambah Terus x Yang di bawahnya Berkurang Continue Sekarang kita Ke Simple More Map Kita diminta Mengganti 1 Di dalam Y Dikurang Y Dikali 1 Dengan Sebuah Angka yang Lebih besar Untuk meningkatkan Nilai Y Kemudian Berarti kita Masukkan Angka Lebih besar Daripada 1 Misalnya Kita Masukkan Angka 9 Di sini Hapus Dulu Mulai Mulai Oke Satunya Kita Hapus Dulu Kita Ganti Dengan 9 Nah Kemudian Yang kedua Replace The 1 In Y Jadi Di sini Dibagi 1 Satunya Ini Diganti Sehingga Bisa Mengurangi Nilai Dari Y Jadi Misalnya Satunya Ini Kita Ganti 10 Jadi Nanti Y Sama Dengan 10 Kali 9 Kemudian Ini Dibagi 10 Lagi Y Coba Kita Runcode Oke Sudah Berhasil Continue How How much Berikutnya How much Variable X Sama dengan 1 X Sama dengan X Tambah 3 Berarti 1 Tambah 3 Sama dengan 4 Kemudian X Sama dengan 10 Dikurang X X Nya Tadi 4 Berarti 10 Dikurang X Sama dengan 6 Sehingga Print X Sama dengan 6 Oke Continue Sekarang Kita How many Second Jadi Variable Minutes 35 Minutes 35 Menit Itu Berapa Second Dari Menit Ke Second Berarti Dikalikan 60 Jadi Variable Second Sama dengan Minutes Variable Minutes Dikali 60 Oke Continue Open The Lock Oke Jadi Instruksinya Kita diminta Untuk Di statement If yang kedua Kita diminta Untuk Mengganti Funkey Sama dengan Yes Menjadi Funkey Sama dengan No Jadi Bagaimana Supaya Kita Bisa Membuka Pintu Jadi Print Pin number Is Pin number Jika Funkey Sama dengan Yes Dan Pin number Sama dengan 10 Maka Pintu Akan Dibuka Nah Selain Daripada Itu Jika Funkey Yes Ini Sama dengan 10 Maka The Pin number Is right Tetapi Kamu Missing The key Jadi Kita Harus Mengganti Funkey Yang Tadinya Yes Kita Ganti Menjadi No Karena Jawabannya Harus Kayak Gini Kalau Dua-duanya Yes Berarti Jawabannya Seperti yang Di atas You Open The lock Ini Kita Ganti No Oke Coba Oke Kita Runcode Hasilnya Brazil Jadi Kita Hanya Bisa Membuka Pintu Itu Kalau Funkey Yes Pin Number 10 Selain Daripada Itu Tidak Bisa Terbuka Berarti Kita Continue Describe The Number Describe The Update The Second If Statement Jadi If Statement Yang Kedua Di Update To Check For X Lebih Besar Dari 10 Atau Y Lebih Besar Dari 10 Jadi Gini Jika X Lebih Dari 3 Dan Y Kurang Dari 11 Print X Is Greater Than 3 And Y Is Less Than 11 Nah Ini Print Harus X Or Y Atau Keduanya A Greater Than 10 Berarti Keduanya Harus Lebih Besar Dari 10 Y Lebih Besar Dari 10 X Lebih Besar Dari 10 Y Juga Harus Lebih Besar Dari 10 Kita Coba Oke Sudah Berhasil Oke Ini Adalah Describe The Numbers Kita Continue Oh Yang Selanjutnya Itu Loops Oke Yang Loops Akan Kita Lanjutkan Pada Video Yang Selanjutnya Untuk Operator Javascript Kenalan Kita Cukup Sampai Disini Dulu Semoga Videonya Bermanfaat Sampai Jumpa Bye